Baik ya ma, kita kembali lagi di rumah Mama Dede Dosa jariah Seperti kata mama tadi kalau kita foto di instagram terus dilihat sama laki-laki yang dapat mengangkat nampu Membangkitkan dirahi mereka Orang yang melihatnya dosa Apalagi orang yang ngirim gambarnya Karena dia biang dosa Bagaimana jika seorang artis ma, yang dulu dia pakenya seksi gitu segala macam Dan sekarang dia sudah hijrah Di lebabnya sudah panjang segala macam gitu Tapi foto yang dia pakai baju seksi itu ada di google gitu mah Di film-filmnya bahkan masih bisa di download Nah, dia itu harusnya dihapus itu Sudah di google sudah susah dihapusnya Bertaubatah kepada Allah dengan taubatan nasuhah Bekasnya tetap ada, sekarang tidak usah jauh Kalau orang bukan membuat tato, dosa tidak? Dosa Artinya apa? Ketika orang tadi membuat tato, imannya lagi jatuh Betul apa betul? Betul Dalam perjalanan hidup, dia dengerin pengajian, dapat hidayah dari Allah, dia sadar Bahwa itu adalah salah Bagaimana caranya? Anda silahkan lihat Ali Imran 135 Seandainya kamu melakukan dosa pahisyah Pahisyah itu dosa selain diri kita ada orang lain Misalnya orang pacaran, orang berbuat Cina Audhulamu'an pusahum atau zolim dengan diri sendiri Misalnya orang mabok, orang teler, narkoba, nyimeng, dan seterusnya Zakarullah ingat sama Allah, taubat sama Allah Tidak ada yang bisa mengampungi dosa selain Allah Saratnya apa? Udah nempel tuh di Google Potok dia yang seronok Yang lagi jaman jahiliyah dulu Sekarang dia sadar Taubat saja sama Allah Dengan taubatan asuhah Satu Menyadari yang saya kerjakan salah Minta ampun kepada Allah Atas dosa sekalian saya Tidak janji sama Allah Janji dengan diri sendiri Walaupun saya tidak akan mengerjakan dosa lagi Dan menggantinya Dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Kayatato tadi mamah bilang Kan orang yang bertato Ngebuangnya susah Susah mah, nyilangin susah Mana mahal Yang penting hatinya dia sudah bertawabat Dari hati yang paling dalam Sekarang dia ibadah kepada Allah Allah itu Innalloha gufurrahim Maha pengampun Maha penyayang Jangan berkecil hati Robah sikap perilaku anda sekarang Silahkan Sesali Apa yang telah terjadi Dengan Perlikat Perilaku Yang lebih baik Daripada kemarin Begitu seharusnya Tadi mamah dari awal bilang Yang mempelopori Mempelopori Apakah yang memfasilitasi Juga termasuk ya mamah Semuanya Yang mempelopori Yang memfasilitasi Punten Misalnya ada orang Foto tanpa busana Iya Biar moto sendiri Apa dipoto orang Oke Fotografernya satu kena Orang yang Nyiapkan tempat Orang yang Ngatur gerakannya Lampu Orang yang Lighting Kameramennya Semuanya Yang ada disitu Semua terkena Dosa Yang ngasih minum OB-OBnya termasuk Sama Karena mereka Ada di Sistimpat itu Kenapa mereka Tidak melarangnya Kenapa mereka Ikut ngasih minum Artinya dia Mengizinkan Itu semua terkena Dosa Jaya Oke Berarti kalau Mohon maaf nih mah Kalau yang memproduksi Pakaian dalam Wanita misalkan mah Tapi dia kan Tahu itu pakai dalam Buat di dalam Tapi sama orangnya Dipakai buat di luar Berarti kita yang memproduksi Gak salah dong mah Kadang salah dia Salah tempat Oke Maaf Setau mama Kalau yang celana dalamnya Di luar Cuman superman Lu jangan Gue juga Nenek-nenek Tahu Jangan norak Lu pikir gue bodoh Tahu Superman Iya gak Iya mah bener Lu gue Masuknya Gak pada tempatnya Mah Begitu Lu jangan ngarang Nenek-nenek Dibodohin Gue juga ngerti Walaupun dia iklan Celana dalam Ini celana dalam Di luar Diketawain orang Norak Di Mohon maaf nih Bahkan Misalkan dia kan Ke pantai Pakai-pakaian yang Gitu lah Nah itu dia Itu dia Seronok itu dia Dulu Kita bilang selalu Kalau ada orang Pakai UKNC Pakai Mini Ih kayak orang barat Maaf Jangan marah ya Iya mah Karena kita lagi Bahasa agama kita Bukan agama orang Itulah Al-Quran mengatur Di kita banyak yang aneh Misalnya Sekarang iklanin mobil Perempuan segini Ban Apa hubungannya Ban sama cewek Yang cuma pakai ini Iya pak Iya pak Kalau pakai ini Nyambung gak Mungkin maksudnya pak Ini ban Mungkin maksudnya Bannya ada dalemannya Nah mungkin juga Pakainya ada dalemannya juga Kali gitu Mama kagak ngarang Lu jawab Pertanyaan Jangan suka ngaco Kalau ditanya Jawab dengan yang ditanya Di sini ban Ban Iklannya perempuan Cuman pakai Bini Pakainya begini doang Dipegang tuh ban Ban yang Sekarang Apa hubungan ban Dengan cewek Nyambung gak Gak nyambung Makanya itu Iklannya salah Jadi itu hanya Pamer kecantikan Perempuannya juga Kenapa mau Demi uang Demi ketenaran Demi dia terkenal Itu tidak Tidak sedikit sekarang Yang rela mengorbankan Kegadisannya Masa Allah Surpay membuktikan Sekarang udah kaya Rahasia umum kan Betul Ma Bahkan baru aja Ada berita Ada banyak Pemain-pemain figuran Yang Harus merelakan Itunya Ma Keperawannya Untuk Apa namanya Untuk mau tidur Sama agensi gitu Makanya Saking tidak punya agama Agama gak dipakai Setan yang diikuti Itu dia Itu semuanya Yang agensinya Yang ngirim perempuan tadi Yang nyapan hotel Yang nantar di kamar Semuanya dosa besarnya terkena Semuanya mendapatkan Dosa jariah Hati-hati Okay